Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Kosprim, selamat datang kembali di channel public speaking, motivasi, self development, dan leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik hari ini. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana menjadi moderator yang atraktif dan menawan, beserta contoh teks moderator dari opening sampai dengan closing. Silakan pembelajar hebat tonton video sebelumnya untuk melengkapi informasi yang akan didapatkan dari video ini. Pada prinsipnya, moderator offline dan online itu sama saja, hanya ada beberapa perbedaan teknis dan strategi membangun energi audiens yang butuh usaha lebih. Butuh usaha, latihan, jam terbang untuk dapat memandu acara online menjadi sebuah sesi yang hidup dan menarik. Apa tantangan besar Anda ketika memandu acara online? Sebagian besar mengeluhkan rendahnya interaksi audiens dengan pembicara, udah kameranya di off, ditanya nggak ada yang jawab, nggak ada interaksi antara pembicara atau moderatornya dengan audiens. Lalu kita mulai merasa down, berasa sendirian, berasa bicara sama gadget doang, dan sebagainya. Entah Anda MC, pembicara maupun moderator, berbicara memang tidak asal bicara. Bicara itu menggerakkan dan menginspirasi orang untuk bertindak dan mencapai sesuatu. Sebelum Anda menyalahkan audiens yang minim engagement, saran saya sebaiknya Anda introspeksi diri, cek kemampuan public speaking Anda, cek kemampuan Anda dalam grab audiens di satu menit pertama. Apakah sudah atraktif dan menawan di mata audiens? Seberapa besar usaha Anda untuk menarik fokus audiens? Bagaimana level energi Anda saat sesi? Dalam public speaking, energy is everything. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Energi tertentu akan menarik energi tertentu. Jika di panggung offline saja, statistik menunjukkan bahwa pembicara akan kehilangan audiens di 10 menit pertama, apalagi panggung online, pastinya lebih cepat dari itu. Tidak semua orang yang sering berbicara di depan publik memiliki public speaking skill yang baik. Banyak yang membosankan, tidak menarik, suaranya nggak enak, pokoknya malesin deh untuk dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi, kalau seandainya Anda tidak memberikan usaha untuk meng-engage audiens Anda, dipastikan di menit-menit pertama Anda akan kehilangan mereka. Kenapa? Karena mereka merasa cukup, merasa tidak perlu belajar lagi. Mereka otodidak, nggak mau masuk ke program-program public speaking yang punya coach profesional. Makanya banyak mereka yang walaupun udah sering bicara di depan publik, tetap aja nggak menarik. Dan membosankan di mata audiensnya. Jadi, entah Anda MC, entah Anda pembicara, entah Anda moderator, Anda perlu untuk sering-sering mengasah dan meningkatkan skill public speaking Anda. Saran saya, masuklah ke dalam sebuah program yang ada seorang coach profesional untuk mendampingi Anda. Otodidak memang bagus, tapi ketika Anda belajar dengan memiliki mentor atau pelatih, hasil belajar Anda akan lebih signifikan. Ujian kehandalan public speaker sesungguhnya adalah saat sesi online. Jika Anda mampu membangun engagement dengan audiens dan mereka stay fokus hingga sesi selesai, kehandalan dan profesionalisme Anda tidak terbantah. Berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Kesannya sederhana, tapi dalam sebuah acara online ini sangat fundamental. Yang kalau, seandainya Anda abai, ini dapat menyebabkan pada gagalnya penampilan Anda. Yang pertama, pastikan signal internet Anda stabil. Akan sangat mengganggu audiens ketika Anda berbicara, suaranya delay, atau tiba-tiba videonya freeze. Yang kedua, pastikan memiliki pencahayaan yang cukup saat sesi berlangsung, entah alami dari cahaya matahari maupun lighting tambahan seperti ring light. Yang ketiga, gunakan kamera dengan resolusi yang baik. Jika perlu, gunakan kamera tambahan seperti webcam. Yang keempat, pastikan support audio yang jernih. Anda bisa menambahkan mikrofon atau minimal headset. Suara yang tidak jelas akan mengganggu kenyamanan audiens. Yang kelima, naikkan level energi Anda minimal 3 level di atas biasanya. Meng-engage audiens online itu lebih menantang daripada tatap muka langsung. Beberapa cara menaikkan level energi, misalnya tingkatkan volume suara Anda. Kuatkan gestur Anda dengan memainkan gestur tangan. Audiens hanya dapat menyaksikan Anda dari perut ke atas. Sehingga gestur tangan menjadi penting. Gunakan suara yang jernih, artikulasi yang jelas, intonasi yang bervariasi, tampilkan wajah yang ekspresif, tatapan mata yang tajam mengarah ke kamera. Hindari, kita sering lihat layar atau nunduk ke bawah. Oke, jadi pastikan audiens dapat terkoneksi dengan Anda melalui gestur yang Anda tampilkan. Berikut contoh gestur dan ekspresi saat sesi online untuk menarik fokus audiens yang telah terbukti membuat kita mampu lebih engage dengan audiens saat sesi online. Enam, sampaikan aturan main acara seperti mematikan mikrofon, menyalakan kamera. Tujuh, ajak audiens berinteraksi dengan menyapa mereka. Mintalah respon dari mereka dari sesi opening misalnya mengeluarkan suara riuh dan tepuk tangan. Anda juga bisa memberikan sentuhan personal dan apresiasi kepada audiens yang menyalakan kameranya. Ajak juga mereka melakukan icebreaking ringan untuk membangun engagement. Berikan reaksi dengan emotikon dan kalimat-kalimat yang menghebatkan di kolom chat. Anda bisa mengajak mereka berinteraksi seperti itu contohnya. Demikianlah yang dapat saya share. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu update konten terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya, Raih Mimpimu Menjadi Pembicara Handal dan Mahal.